Halo tikungers, berjumpa lagi sama tukang tikung disini masih di edisi main MotoGP20 dan di edisi kali ini kita akan main Grand Prix saja dulu kemarin kan udah pake motor-motor yang internal combustion engine ya sekarang kita coba main MotoE MotoE ya kaya gitu lah suaranya, kita pake siapa nih? pembalapnya banyak banget, ada Eric Granado, Mikey Meglio terus ada Brad Smith, ada Javier Heretus, Nicolo Canepa ada Alex D'Ajelis, Niki Tuli, Lukas Tolovic, Domi Ergetter, Jody Torres, Maria Herrera, Jostok banyak banget yang keren-keren tapi kita pilih Alex D'Ajelis aja kali ya kita pilih Alex D'Ajelis aja dan sirkuitnya, sirkuitnya kalo MotoE kita pakenya yang yang karakternya asik tuh di ah ini aja nih, Termas Derio Omdo eh sorry, Termas Derio Hondo di Argentina ini sirkuitnya, sirkuitnya asik banget sirkuitnya asik banget, kita balapan 3 lap difficulty-nya kita pake extreme weather condition-nya kita pake clear ya dan damage-nya kita pakein lah biar agak sedikit tertantang terus tire and fuel consumption-nya realistik, oke? dan simulation level-nya kita pro, transmission-nya manual but it's kind of useless guys kalo kita pake transmission manual di MotoE karena motornya otomatik, cuma ada satu gigi oke, sebelum lanjut, jangan lupa buat lo semua yang mau nikung bareng terus sama kita di subscribe, di like, dan kalo lo punya permintaan bisa ditulis di kolom komentar lo mau permintaan lo apa request-nya ya jangan minta yang aneh-aneh dan jangan minta kita nutup channel ini karena itu gak akan mungkin terjadi, oke? oke, ini dia Termas Derio Hondo kita gak pake e-ball ya, atau kualifikasi kita langsung ke starting grade aja ya ini di depan ada Eric Granado ini juara-juara MotoE kalau lalu 2019 tapi liban depan kita pake soft belakang kita pake medium aja ya gue gak begitu apal sorry, kita gue sih sebetulnya jogi gue mah apal kayaknya pembalap-pembalap motor ini rata-ratanya mau pembalap-pembalap yang cukup cukup bisa diperhitungkan ya karena motornya ini sama semua men motor ini men ya motornya ini sama semua enerjika ego kursa jadi ini kayak one make rest oke, kita start dulu so kayak sepi banget loh startnya sepi banget men kayak kayak ini tikungan pertamanya dan Termas Derio Hondo ini circuitnya asik karena bisa dibilang karakternya ya karakternya correct me if I'm wrong guys ini flowing dan ada salah satu sektor yang high speed banget itu setelah hairpin ke tiga atau setelah tikungan tiga abis the longest straight yang sebenernya gak straight-straight ama tau gak kita ada di perikat 18 sekarang 17 di depan kita ada Nicky Tully belakang kita ada Mike Di Meglio kita sesel aja udah ya gila dan ini motor berat banget gue kasih tau aja ke lo semua kita kasih tau aja ini motor berat banget karena bobotnya itu kurang lebih 200an kilogram jadi berat banget motor dan powernya asik meskipun dia cuma satu gigi tapi sayangnya gak ada traction control tapi gak perlu-perlu juga lah traction control karena ya udah lah ya ini motor gak motornya powerful tapi tidak se-powerful gitu sampai diperlukannya sebuah traction control gitu dan ini ini dia spot-spot enak di sirkuit termas dari Honda lu liat tikungan eee kesenggol kan eee kesenggol aja aduh mulai berdamage motornya dan motornya kalau udah kena damage nih kadang suka gak buang ke kiri sendiri kadang suka gak buang ke kanan sendiri kadang ada fairing yang copot jadi emang realistik banget lah kita di perikat 8 sekarang dari masih di lab 1 kita balapan cuma 3 lab uh lebih wide but it's okay no problem not a big deal eee kesenggol lagi aduh 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 baret baret the fairing gue yang sebelah kanan ya baret baret di tikungan pertama tikungan cepat dan enak banget flowingnya ini sirkuitnya enak banget meskipun flowingnya gak se-enak di the pilot ya because that's one itu itu salah satu circuit favorit kita lah Philip Island wey kaget gue aduh hampir coy ya ini wey kesenggol lagi ini lama-lama patah ini sok depannya kalau begini terus ya lama-lama patah ini sok depannya kalau begini terus ya lama-lama top speed dari Moto E lumayan tinggi sih sekitar 250 sampai 260 kpj jadi speednya secara top speed kurang lebih hampir sama kayak Moto 2 ya dan tim-tim di Moto E ini sih rata-rata banyak dari tim MotoGP kayak LCR ayah ayah lagi ada LCR ada Gresini ada Pramak ya kan terus banyak lah tim-timnya keren-keren ada tim dari Moto 2 ada Intak GP Moto E yang sponsorin sama Ligue Mollie timnya si Tom Luti sama Martial Swanton oke but that's the informer kita lanjut fokus balap lagi depan ada Alessandro Zaccone jangan bukan Andrea Zaccone ya Alessandro Zaccone kita coba kejar kita ada di perikat 6 dan main Moto E ini sebenernya asik men dibanding main Moto 3 dibanding main Moto 3 kita lebih seru main Moto E sirkutnya asik banget emangnya di Argentina ini lebar sirkutnya tuh lebar terus tikungannya tuh tikungannya tuh ada yang flowing mostly flowing tapi ada yang stop and go juga lah ya oke this is the final lap kita ada di perikat 6 sekarang kita coba kejar si Zaccone depannya Zaccone ada Matteo Ferrari come on release the electric horsepower kecepatan wey dan Moto E ini OMR ya jadi semua motornya sama baterainya sama pabrikannya sama semua jadi ya yang diperhitungkan adalah skill pebalapnya dan kita pake Alex D'Angelis ini pembalap paling senior coba gas kesenggol dikit gapapa ini airpin yang agak-agak menyebalkan kalau buat gue buat kita ini agak-agak menyebalkan airpin depannya ada Matteo Ferrari kita coba kejar iyalah gila Zaccone nengkel-nengkel mulu dari dalem dasar kamu Zacc ya gak boleh lanjutin ngomong jorok nanti gua kenanya ada Matteo Ferrari kita coba kejar depannya ada Casadel M M nya apa ya mamat kali ya ambil dari luar set ke dalam wuih halus men halus halus dan yang seru kalau lu pernah nonton Moto E ini balapan seru banget men ini balapan seru banget karena jokinya bar-bar semuanya gitu loh nah kita coba kejar peringkat tiga si Casadel gua gak tau M nya tuh apa gua lupa dan depannya ada Javier Simeon wuih senggol dikit ini last turner last turner yes mati ya Casadel sama Matteo Ferrari kita peringkat tiga not bad not bad not bad asik banget man Moto E seru banget tapi gak ada suaranya men sepi tapi ya fightnya seru fightnya seru oke deh peringkat tiga di Moto E not bad lah ya dan anyway jangan lupa di komen di like and di subscribe dan kalau misalnya lu mau punya permintaan kita harus balap dimana pakai siapa tulis juga di kolom komentar oke thank you for watching mudah-mudahan lu semua terhibur dan mudah-mudahan informatif juga video yang kita berikan so grazie tutti grazie mille bye-bye ciao ciao see you in the next video bye-bye bye-bye bye-bye